Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Rensmart Kantor konsultan haki terdaftar resmi di DJKI Kita akan membahas pertanyaan yang masuk ke Rensmart Berkaitan dengan merek Nah ini mereknya sudah didaftar Artinya sudah dalam perlindungan dan sudah terlihat sertifikat mereknya Untuk jenis barangnya adalah parfum Parfum itu ada di kelas 3 Jadi kalau mau mendaftarkan merek itu harus menyebutkan barang atau jasanya Dan diselesaikan dengan kelas barang atau jasa Kelas barang atau jasa ini adalah sistem klasifikasi merek Yang merupakan standar internasional Yang harus dicantumkan dan disebutkan pada saat kita mau mendaftarkan merek Nah jadi ini sudah mendaftarkan merek parfum Yaitu parfum di kelas 3 Sudah terdaftar dan dalam masa perlindungan Namun parfumnya memiliki jenis varian Nah ini jenis varian disini maksudnya apakah rasa ya parfum rasa apa Atau baunya ya varian baunya ya Nah jika misalnya parfum varian yang dimaksud itu adalah baunya Sedangkan merek masing-masing varian itu sama Ya katakanlah contoh misalnya mereknya rangemark ya Rangemark sudah terdaftar di kelas 3 untuk jenis barang parfum Nah merek rangemark untuk jenis parfum ini sudah memiliki varian baunya masing-masing gitu ya Ada yang rasa panilan gitu ya Ada yang baunya wood atau kayu gitu ya Ada baunya bunga rose gitu ya dan lain sebagainya Maka mereknya yang didaftarkan cukup yang rangemark saja Jika memang merek rangemark itu dilekatkan pada parfum berbagai jenis varian Namun kalau misalnya mereknya rangemark dan jenis parfumnya dengan berbagai varian memiliki logo yang berbeda-beda Contoh misalnya parfum bau bunga rose misalnya gitu ya Nah bau bunga rose itu dikasih merek rangemark rosa gitu ya rangemark rosa dengan logonya Kemudian yang parfum varian vanilla ya itu diberikan merek rangemark vanilla so Nah artinya masing-masing varian baik dia parfum bau rose dan tadi vanilla ya Dengan bau rose dengan merek rangemark rosa Kemudian yang parfum bau vanilla rangemark vanilla so itu dua merek yang berbeda Nah jika begitu bagaimana harus didaftarkan mereknya dengan masing-masing varian Begitu ya Tapi kalau misalnya varian parfumnya baik dia parfum baunya bunga rose atau parfum baunya vanilla Dicantumkan atau dilekatkan dengan merek rangemark dengan logo yang sama Maka tidak perlu didaftarkan lagi variannya gitu ya Cukup dengan satu merek yang sudah terdaftar Namun harus sama ya catatannya ya Merek yang dilengkapkan pada berbagai varian parfum harus sama dengan merek yang sudah terdaftar Baik dari segi bentuk, segi cara penempatan, cara penulisan, warna, kombinasi antar rosa maupun bunyi ucapan Karena pelindungan merek diberikan sesuai dengan yang dimohonkan dan tercantum di dalam sertifikatnya Jadi kalau warnanya hijau misalnya di logonya ya tetap harus menggunakan hijau dalam penggunaan mereknya Demikian kami sampaikan semoga ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax